Intro Sabtu 25 April 2015 Barangkali menjadi hari paling buruk bagi warga Nepal Sekitar pukul 11 lewat 56 menit waktu setempat Terjadi gempa bumi dahsyat di ibu kota Nepal Antara Katmandu dan Pokhara Dengan kekuatan 7,9 sekala Richter Setidaknya 7.040 orang dikabarkan tewas Dan sekitar 14.123 orang lainnya luka-luka akibat gempa bumi Yang mengguncang Nepal dan beberapa wilayah di India, Tiongkok, dan Bangladesh Sementara itu dari 97 warga negara Indonesia yang berada di Nepal 6 orang masih belum dapat dihubungi Dari 31 WNI yang menetap di Nepal 1 WNI belum dapat dihubungi Dan dari 66 WNI yang berkunjung ke Nepal 5 orang belum dapat dihubungi Sedangkan 38 WNI diketahui Sudah berada di luar Nepal Upaya pencarian dan penyelamatan pun masih dilakukan Sementara bantuan dari berbagai negara Termasuk Indonesia Terus mengalir untuk korban gempa Dan malam ini On The Spot akan menghadirkan 7 kisah di balik gempa Nepal Seorang bayi mungil yang baru berumur 5 bulan Tertimpa bangunan saat gempa Nepal melanda 25 April kemarin Bayi malang yang diketahui bernama Sonic Awal berhasil selamat Setelah tertimpa reruntuhan bangunan selama 22 jam Sebuah keajaiban dan kekuasaan Tuhan masih menghampiri bayi malang tersebut Ia berhasil diselamatkan dari reruntuhan puing-puing bangunan di Bakhtapur, Nepal Oleh tim penyelamat pada 26 April Saat menyusuri daerah reruntuhan untuk kedua kalinya Mereka mendengar tangisan samar-samar dari bawah puing-puing bangunan yang runtuh Dan benar saja Tim penyelamat menemukan Sonic terperangkap di bawah reruntuhan Dan terselamatkan karena lemar yang melindunginya dari reruntuhan bangunan Dengan sangat hati-hati Tim penyelamat berhasil mengeluarkan Sonic dari bawah reruntuhan bangunan Setelah dikeluarkan dari bawah reruntuhan bangunan Sonic dibawa ke rumah sakit untuk melakukan perawatan Beruntung Sonic awal berhasil selamat Dan telah berkumpul kembali bersama sang ibu Erasmila awal Serta keluarganya yang bersyukur bahwa bayi bungilnya selamat Sebuah keajaiban juga menghampiri remaja berusia 15 tahun bernama Pema Lama Yang selamat setelah 5 hari tertimbun reruntuhan bangunan Saat gempa dasyat melanda wilayah itu Ia berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat dari Nepal dan Amerika Serikat Yang bekerja selama-selama berjam-jam untuk membebaskan Pema Lama Dari puing-puing bangunan di Katmandu Dengan diselimuti debu Pema yang berhasil dievakuasi Langsung dilengkapi dengan penyangga leher Dan terhubung infus diangkut ke atas tandu Dan kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat Beruntung Pema hanya mengalami luka ringan dan sedikit memar Pema yang bekerja sebagai bellboy di sebuah hotel saat gempa melanda Mengatakan bahwa dirinya sedang melikmati makan siang Ketika tanah yang dipijaknya bergetar Saat mencoba lari tiba-tiba sesuatu menimpa kepalanya Dan ia langsung tak sadarkan diri Andrew Alvera, pejabat riba dan pembangunan internasional Amerika Serikat Mengatakan anak itu terjebak di antara lantai bangunan Sementara itu juru bicara rumah sakit tempat Pema dirawat Mengatakan bahwa Pema tidak memiliki luka serius Dan mengatakan mereka tak mempunyai penjelasan logisnya Karena ini merupakan suatu keajaiban Sejumlah situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO di Nepal Dilaporkan runtuh dan hancur Akibat gempa berkekuatan 7,9 sekala Richter 25 April lalu Salah satu situs yang paling menonjol di Nepal adalah Menara Darahara Yang sudah berdiri lebih dari 180 tahun di ibu kota Nepal tersebut Benar-benar hancur Dilaporkan sebanyak 200 orang berada di dalam bangunan Saat tragedi gempa tersebut terjadi Dan sebanyak 180 jiwa dilaporkan tewas Akibat tertimpa runtuhan menara Menara Darahara Merupakan salah satu landmark bersejarah Katmandu Yang diakui UNESCO Yang dibangun tahun 1832 Oleh Perdana Menteri Bimsen Tapa Sehingga terkadang juga disebut Menara Bimsen Menara setinggi 20,5 meter itu Juga sempat teroboh akibat gempa dasyat di tahun 1934 Dan kemudian dibangun ulang Sebelum diguncang gempa pada 25 April lalu Selain itu bangunan bersejarah lain Yang telah ditetapkan UNESCO Sebagai cagar budaya di Nepal Yaitu Maju Deval Juga telah hancur dan rata dengan tanah Padahal bangunan yang dibangun tahun 1690 tersebut Merupakan lokasi favorit warga Katmandu Nepal Sebuah video amatir menangkap momen menegangkan Saat gempa bumi Nepal 25 April lalu Di base game para pendaki gunung Everest Dalam video yang diunggah oleh Joss Cobus Seorang pendaki asal Jerman memperlihatkan detik-detik ketika Longsoran salju melanda perkemahan para pendaki Dalam video berdurasi 2 menit 27 detik itu Terdengar suara ketika para pendaki merasakan tanah yang bergetar Dan seketika melihat orang-orang berlarian Melamatkan diri dari longsoran salju di gunung Everest Gempa berkekuatan 7,9 segera Kelarifter itu mengakibatkan longsoran salju di gunung Everest Sebanyak 22 pendaki dilaporkan tewas Dan 217 lainnya dinyatakan hilang Di dekat base game gunung Everest Dimana ratusan pendaki termasuk banyak orang asing Terdampar setelah salju longsor di pinju gempa besar Nepal Menyapu puncak tertinggi di dunia itu 32 orang berhasil diselamatkan dari kawasan itu Mereka diselamatkan dengan 5 helikopter Dan beberapa yang terluka juga telah diangkut dengan pesawat ke ibu kota Pemirsa dari 22 pendaki gunung Everest yang dilaporkan tewas Salah satunya adalah petinggi situs pencarian terbesar dunia Google Yaitu Daniel Fredenberg Daniel yang menjadi pemimpin bagian keamanan Google X Menjadi korban tewas gempa Nepal Saat tengah mendaki gunung tertinggi di dunia itu Bersama 3 karyawan lainnya Akibat tertimbun longsoran salju Semasa hidup, Fredenberg dikenal sebagai seorang pendaki Diketahui, ia membentuk tim petualan Google Yang memetakkan lokasi eksotis untuk Google Street View Fredenberg yang telah bekerja di Google sejak 2007 itu Terlibat dalam beberapa ekspedisi Google ke Nepal Ia juga pernah melakukan beberapa ekspedisi ke Kilimanjaro Akun Kagua dan Gunung Elbrus untuk keperluan kerja Keberadaan 3 pendaki asal Indonesia yang berada di Nepal Masih belum diketahui Dua diantaranya adalah pasangan suami istri Kadek Andana dan Alma Parahita Yang baru menikah pada 1 Maret 2015 lalu Mereka diketahui mempunyai hobi yang sama yaitu mendaki gunung Maka dari itu keduanya memutuskan untuk berbulan madu ke gunung Nayakanga dan Yalapik di Nepal Selain untuk berbulan madu, menurut sang ibu dari kadek Mereka berencana akan melakukan sesi foto pernikahan di puncak dua gunung itu Sang ibu yakin bahwa anak dan menantunya itu selamat dan baik-baik saja Ia juga berharap pemerintah kota Bandung ataupun kementerian luar negeri RI Segera melakukan pencarian menuju lokasi hilangnya kadek berserta istri dan temannya Sebuah video menangkap momen menegangkan saat detik-detik gempa berkekuatan 7,9 sekalari terjadi di Nepal Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa orang mulai keluar dari kendaraan mereka dan menyelamatkan diri Dan yang mengejutkan adalah adanya seorang pengendara yang sedang mengembudikan traktor di jalan tersebut Terlihat melompat dari kendaraannya ketika bangunan yang berada di sebelahnya rubuh dan menimpanya Dan sesaat setelah bangunan itu runtuh, beberapa orang langsung lari menuju puing-puing bangunan Dan menghampiri pengemudi traktor untuk melakukan upaya penyelamatan Dalam rekaman tersebut terlihat sang pengemudi sedang dibantu dengan hati-hati dari runtuhan dan berhasil ditarik keluar Pemirsa tulah tujuh kisah dibalik gempa Nepal versi on the spot 27 detik itu terdengar suara ketika para pendaki merasakan panah yang bergetar Dan seketika melihat orang-orang berlarian melamatkan diri dari longsoran salju di gunung Everest Kembal berkekuatan 7,99 Pemirsa kelari tersebut mengakibatnya longsoran salju di gunung Everest Sebanyak 22 pendaki dilaporkan tewas Dan 217 lainnya dinyatakan hilang di dekat base camp gunung Everest Di mana ratusan pendaki termasuk banyak orang asing terdampar setelah salju longsor di pincu gempa besar Nepal Menyapu puncak tertinggi di dunia itu 32 orang berhasil diselamatkan dari kawasan itu Mereka diselamatkan dengan 5 helikopter Dan beberapa yang terluka juga telah diangkut dengan pesawat ke ibu kota Pemirsa dari 22 pendaki gunung Everest yang dilaporkan tewas Salah satunya adalah petinggi situs penuh Everest Sebanyak 22 pendaki dilaporkan tewas Dan 217 lainnya dinyatakan hilang di dekat base camp gunung Everest Di mana ratusan pendaki termasuk banyak orang asing Terdampar setelah salju longsor di pincu gempa besar Nepal Menyapu puncak tertinggi di dunia itu 32 orang berhasil diselamatkan dari kawasan itu Mereka diselamatkan dengan 5 helikopter Dan beberapa yang terluka juga telah diangkut dengan pesawat ke ibu kota Pemirsa dari 22 pendaki gunung Everest yang dilaporkan tewas Salah satunya adalah petinggi situs pencarian terbesar dunia Google Yaitu Daniel Fredenberg Daniel yang menjadi pemimpin bagian keamanan Google X Menjadi korban tewas gempa Nepal Saat tengah mendaki gunung tertinggi di dunia itu Bersama 3 karyawan lainnya Akibat tertimbun longsoran salju Semasa hidup, Fredenberg dikenal sebagai seorang pendaki Diketahui, ia membentuk tim petualang Google Yang memetakkan lokasi eksotis untuk Google Street View Fredenberg yang telah bekerja di Google sejak 2007 itu Terlibat dalam beberapa ekspedisi Google ke Nepal Dia juga pernah melakukan beberapa ekspedisi ke Kilimanjaro Akun Kagua dan Gunung Elbrus untuk keperluan kerja Keberadaan tiga pendaki asal Indonesia yang berada di Nepal Masih belum diketahui Dua diantaranya adalah pasangan suami istri Kadek Andana dan Alma Parahita Yang baru menikah pada 1 Maret 2015 lalu Mereka diketahui mempunyai hobi yang sama yaitu mendaki gunung Maka dari itu keduanya memutuskan untuk berbulan madu ke gunung Nayakanga dan Yalapik di Nepal Selain untuk berbulan madu, menurut sang ibu dari kadek Mereka berencana akan melakukan sesi foto pernikahan di puncak dua gunung itu Sang ibu yakin bahwa anak dan menantunya itu selamat dan baik-baik saja Ia juga berharap pemerintah kota Bandung ataupun kementerian luar negeri RI Segera melakukan pencarian menuju lokasi hilangnya kadek berserta istri dan temannya Sebuah video menangkap momen menegangkan saat detik-detik gempa berkekuatan 7,9 sekalari terjadi di Nepal Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa orang mulai keluar dari kendaraan mereka dan menyelamatkan diri Dan yang mengejutkan adalah adanya seorang pengendara yang sedang mengembudikan traktor di jalan tersebut Terlihat melompat dari kendaraannya ketika bangunan yang berada di sebelahnya rubuh dan menimpan